Hai moms, di video kali ini channel Dunia Alena akan membahas atau mereview buku-buku keluaran Asborn dan Campbell yang layak banget untuk kita belikan untuk anak-anak kita di rumah. Buku-buku ini aku beli dari satu toko ya, dan ini harganya itu jauh lebih murah ketimbang dari toko online lainnya. Untuk link pembeliannya akan aku taruh ya di description box untuk semua buku yang aku belikan untuk Alena hari ini. Nah moms, untuk sellernya sendiri itu trusted seller banget ya, dia itu baik banget karena dia tuh kasih kita hadiah. Jadi ketika beli ini, aku dikasih hadiah Hot Wheels yang aku pegang itu, dan juga kita dikasih satu buku. Nah bukunya ini sendiri, ini adalah board book ya. Dan sekarang aku mau coba buka dulu untuk bukunya ya moms. Nah buku hadiahnya ini udah aku buka moms, dan itu ada kayak semacam kulit sapi gitu. Dari kain berbulu gitu, dan itu jadinya bisa melatih anak untuk Indra Prabanya. Bukunya sendiri full board book ya mom, dan juga full color. Ceritanya itu tentang hide and seek oleh hewan-hewan yang ada di peternakan. Pokoknya sangat menarik sekali. Jadi aku cukup happy ya untuk belanja di seller ini, karena selain dia trusted seller, dia juga baik gak pelit, dia ngasih kita hadiah yang sangat bagus. Karena seperti yang kita tahu, kalau untuk buku-buku board book seperti ini, itu buku-bukunya kan gak murah ya mom, itu harganya itu lumayan. Dan ini bukunya itu full bahasa Inggris, dan ini adalah buku keluaran dari Iglo. Nah jadi teman-teman bisa tahu kan ya gimana sellernya, karena dia itu gak pelit untuk ngasih kita hadiah yang mahal. Untuk buku-buku ini mom, semuanya adalah keluaran dari Usborne dan juga Campbell. Nah kalau untuk Campbellnya sendiri, disini aku cuma beli 2 buah buku ya, sementara yang lainnya itu adalah keluaran dari Usborne. Kemudian ini aku akan memperlihatkan buku pertama yang aku beli. Nah buku pertama ini adalah keluaran Campbell, ini bukunya itu seri push, pull, and slide ya moms. Jadi ini bukunya itu tentang BC Bookshop. Nah di dalamnya ini itu adalah full color dan juga board book. Bukunya menarik banget, karena gambarnya itu terang, walaupun memang dia isiannya gak terlalu banyak sekali ya. Untuk harga, menurut aku ini harganya disini tuh murah banget. Dia cuma dibanderol harganya hanya Rp. 95.000 aja. Sementara kalau di toko lain, itu harganya tuh udah mahal moms, di atas Rp. 100.000 biasanya. Jadi di dalam bukunya ini, dia tuh ada yang bisa kita gerak-gerakan gitu ya moms. Nah ini aku akan coba nih gerakan. Jadi disitu terlihat kalau di dalam buku yang 2 anak itu pegang, itu gambarnya tuh kayak berubah. Jadi seperti mereka sedang membaca buku yang bisa bergerak. Nah seperti itu moms. Buku interaktif seperti ini. Ini cocok untuk anak mulai dari usia 2 tahun yang juga udah bisa ya moms. Karena dia tuh bukunya, ujung-ujungnya itu dia gak lancip. Tapi dia tuh kayak membulat gitu, jadinya aman untuk dipegang oleh anak. Dan dia juga bisa digerak-gerakan seperti itu. Makanya anak itu pasti akan tertarik sekali ketika melihat buku ini. Walaupun halaman buku ini gak banyak ya, hanya sekitar 5 lembar aja. Tapi dia tuh sangat tebal sekali. Karena memang ini full board book. Dan untuk yang bagian bisa ditarik atau digesernya itu, itu kan ada di bagian dalamnya. Jadi karena itulah ya moms, makanya buku ini tuh cukup tebal. Nah buku ini sendiri sebenernya bisa dibeli juga di Kenokuni, yakni moms yang ada di Jakarta. Tapi kalau saat ini, aku sih lebih prefer untuk membeli buku ini secara online aja. Next berikutnya moms, untuk buku kedua ini juga sama-sama dari Campbell. Nah buku ini itu adalah judulnya The Nutcracker. Sama ya, dalamnya juga adalah edisi Push, Pull, and Slide. Nah sekarang aku mau buka dulu bukunya ya moms ya. Nah di tokonya sendiri, ini adalah first stories gitu untuk serisnya. Ini bisa dibeli sebenernya satu set isinya empat buku. Tapi aku beli satu aja. Ini harganya di Rp. 95.000 juga. Jadi harganya sama ya moms dengan buku yang BC Bookshop itu. Nah sekarang kita mau coba lihat bagian dalamnya ya. Sama seperti yang BC Bookshop, ini juga dalamnya full board book, cukup tebal. Dan juga bagian pinggirnya juga tidak tajam. Jadi cocok banget untuk anak yang memang usianya itu dimulai dari usia satu tahun ke atas. Karena ini bukunya aman untuk mereka pegang sendiri. Tapi kalau untuk anak yang sumur itu ya, aku sih menyarankan kalau bisa membacanya itu tetap didampingi dan jangan dilepas sendiri. Karena dulu aku lepas aja ke anak aku. Akhirnya malahan bukunya itu rusak. Kan sayang ya, bukunya udah dibeli mahal-mahal. Ternyata malah rusak. Nah ini bukunya itu tentang seorang anak perempuan. Yang dia berubah menjadi kecil dan dia masuk ke dalam dunia boneka ya moms. Ini ceritanya tuh singkat banget. Betul-betul yang cuma sekitar lima lembar gitu aja. Dan itu pun selesai. Nah dan untuk kaki balerinanya, itu bisa digerak-gerakin seperti itu ya moms. Jadi pastinya anak itu sangat tertarik sekali ketika melihat buku ini. Untuk buku berikutnya nih moms. Ini udah keluaran yang Usborne ya. Ini adalah buku Live the Flap. First Question and Answer. What's It Like in a Space? judulnya. Jadi buku ini tuh bagus banget ya untuk ngajarin ke anak-anak kita. Tentang apa sih bintang itu. Bulan itu seberapa besar. Terus sebenernya kita tuh bisa gak sih jadi seorang astronot. Kalau kita mau jadi astronot itu harus bagaimana. Apa aja yang dilakukan oleh para astronot. Terus kemudian bagaimana sih cara seorang astronot itu bisa sampai ada ke bulan. Terus apakah kita bisa sampai ke planet Mars. Nah cerita-cerita seperti itu ya mom. Terus juga di dalam bukunya ini. Itu kan memang dia adalah seri Live the Flap. Jadi bisa ada bagian yang diangkat gitu. Nah jadi akan ada pertanyaan ya. Kayak misalkan bulan itu seberapa besar sih? Nah ketika kita buka maka jawabannya itu akan ada di baliknya. Bukunya sangat edukatif sekali. Dan tentunya membuat anak sangat tertarik. Dan juga secara tidak sadar bahwa dia sebenernya itu sedang belajar sesuatu. Nah buku Usborne ini memang dia kan sudah terbukti ya mom untuk kualitasnya. Nah itu kenapa aku tuh gak ragu untuk beli buku Usborne ini tuh banyak ya untuk kali ini. Nah ini aku masih buka-buka nih moms untuk bukunya. Boleh banget untuk dibeli. Buku ini recommended banget. Terutama untuk anak-anak tuh yang suka akan space ya mom. Harga buku ini adalah Rp. 80.000 ya moms. Jadi setelah aku cari-cari di Shopee. Menurut aku ini adalah buku dengan harga termurah dengan judul ini. Next berikutnya nih moms. Ini adalah sama buku Usborne juga. Judulnya ini adalah Look Inside a Hospital. Nah bukunya ini juga sama ya. Ini board book. Tidak ada bagian yang tajam. Dan ini tuh menceritakan tentang apa aja kegiatan yang dilakukan di rumah sakit. Atau bagaimana cara rumah sakit itu melakukan pekerjaannya. Jadi bukunya itu betul-betul syarat akan pengetahuan ya mom. Berguna banget untuk anak-anak yang sebenarnya kan gak terlalu ngerti apa-apa. Nah untuk membaca buku ini menurut aku sebaiknya anak ditemani. Oh iya untuk buku-buku keluaran Usborne ini semuanya dalam bahasa Inggris ya moms. Tapi tenang aja menurut aku sih bahasanya juga gak yang terlalu tinggi-tinggi banget atau tidak terlalu sulit-sulit banget. Jadi sebetulnya kita masih bisa deh ya untuk menceritakannya kepada anak kita. Untuk harganya buku Usborne Look Inside a Hospital ini sama ya mom dengan buku yang sebelumnya tadi yang Usborne Live the Flap First Question and Answer What It's Like in Space. Nah moms untuk buku ini sama ya ini masih Usborne juga. Ini adalah tentang how things work. Jadi tentang bagaimana sih sesuatu barang itu bisa bergerak atau bekerja. Bukunya bagus banget sama aja seperti yang lain ya moms. Ini tuh bukunya adalah flap to lift. Untuk flap to liftnya sendiri ini over 70 buah ya moms di dalam. Dia bukunya full warna, board book juga, kertasnya bagus banget ya moms. Terus ya itu ya ada bagian yang bisa diangkat gitu. Nah kalau aku biasanya nih bacain buku ini siang-siang ya moms. Setelah anak aku makan siang mulai deh tuh aku bacain buku ini. Karena kalau misalkan dibacain pas malem itu bawaannya pasti udah ngantuk duluan ya. Karena bukunya ini kan dia bukan yang bacaan ringan gitu moms. Tapi tentang pengetahuan umum. Buku Usborne Look Inside How Things Work ini sama ya moms harganya dengan yang Usborne Look Inside a Hospital. Jadi buku ini harganya di Rp80.000 aja. Ini juga sama bagian pinggirnya itu gak tajam. Jadi cocok banget untuk kita perkenalkan kepada anak dari usia dini. Nah kemudian aku juga akan beralih ke buku berikutnya ya moms. Untuk buku berikutnya ini adalah Usborne Look Inside What Happens When You Eat. Nah kalau yang ini dia wait overnya itu 80 laps to live ya mom. Nah ini tuh menjelaskan tentang apa sih yang akan terjadi kalau kita makan. Jadi dia tuh menceritakan tentang proses makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Sampai dengan proses pembuangannya. Termasuk juga apa sih yang akan terjadi kalau kita makan sugar atau gula. Terus bagaimana kita bertumbuh. Nah terus juga tentang vitamin dan minerals. Nah jadi pokoknya ini tentang makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Termasuk dia juga ngebahas tentang bakteria ya moms. Sama seperti judul-judul yang sebelumnya. Untuk buku What Happens When You Eat ini. Ini juga dibanderol dengan harga Rp80.000 moms. Nah untuk buku berikutnya. Ini jauh lebih kecil daripada buku yang sebelumnya aku bahas. Ini juga sama masih keluaran Usborne juga. Ini Live the Flap juga. Very first question and answers. What are stars? Nah jadi buku ini tuh menceritakan tentang apa sih yang dimaksudkan dengan bintang itu. Dan apakah kita bisa mengunjungi bintang? Atau apakah kita bisa datang ke bintang? Terus kemudian bintang apa yang paling terdekat? Nah jadi bukunya tuh tentang seperti itu ya moms. Ini bukunya itu lebih tipis daripada yang sebelumnya moms. Tapi juga sama dia ada flap to leafnya. Jadi sungguh menarik sekali. Dan untuk buku ini sebenarnya banyak serisnya ya moms. Jadi kemarin itu hanya tersisa buku ini aja. Makanya aku cuma ngambil buku ini. Nah itu kalau dibentuk seperti itu jadi terlihat seperti sebuah bintang. Oke moms untuk buku berikutnya ini sama Usborn Live the Flap. Tapi ini dalam ukuran yang lebih besar ya. Buku ini itu judulnya tentang How Your Body Work. Nah ini bukunya itu cukup berat untuk bahasannya menurut aku. Tapi bukunya bagus banget ya. Dan bukunya kayaknya bukan untuk anak setahunan moms. Tapi untuk anak yang lebih besar. Jadi yang udah bisa cukup mengenal akan tubuh gitu ya menurut aku. Nah ini juga menarik sekali karena memang ada banyak pertanyaan ya. Kemudian jawabannya itu tinggal kita lihat di baliknya. Buku-buku Usborn yang model seperti ini ya. Memang menurut aku sangat menarik moms. Nah bisa dilihat nih moms kalau bukunya itu bagian sudut-sudutnya itu cukup tajam. Itu kenapa aku bilang kalau gak bisa untuk anak yang usianya itu di bawah 5 tahunan atau di bawah 3 tahun. Karena takutnya nanti dia bisa cedera ya kalau misalkan dia pegang buku ini sendiri. Nah ini kita lihat nih moms untuk bukunya. Bagus banget ya. Menurut aku moms ini tuh dia menjelaskan tentang tulang dan juga otot. Bukunya full color sekali. Betul-betul yang sangat menarik perhatian ya untuk anak menurut aku. Selain memang dia edukatif. Jadi buku-buku sekarang itu menurut aku cakep-cakep banget ya moms. Dan juga memang sangat menarik sekali. Buku ini memang isinya berat. Tetapi disajikan dengan tampilan dan visual yang sangat menarik. Sehingga secara tidak langsung anak tuh sebenarnya lagi belajar gitu ya. Dan dia tuh gak sadar kalau dia tuh sebetulnya lagi menyerap suatu ilmu. Oh iya moms untuk bukunya ini harganya di Rp 97.000 ya. Menurut aku itu harganya udah yang paling murah banget dibandingkan toko lain yang ada di Shopee. Oke berikutnya ini masih sama ya buku Usborne juga. Ini Telling the Time. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang apa sih yang dimaksud dengan waktu, apa sih yang dimaksud dengan jam, apa sih yang dimaksud dengan detik gitu ya moms. Dan juga perhitungan-perhitungannya dan juga perbandingan-perbandingan antara waktu, menit, dan juga jam. Nah ini bukunya tuh bagus banget. Full warna. Dan pastinya anak-anak akan sangat tertarik sekali ketika dia membaca buku ini. Untuk harganya, buku ini sama di harga Rp 97.000. Dan itu udah yang paling murah ya moms dibandingkan dengan toko yang lainnya. Karena kalau di toko lain, ini nih harganya tuh udah di atas Rp 100.000-an. Bisa sampai Rp 155.000 malahan. Dan moms, ini buku terakhir. Ini sama ya, Live the Flap, Question and Answer About Science. Nah buku ini juga sama bagusnya seperti yang lain. Jadi di dalam buku ini menceritakan tentang apa sih science itu. Apa sih yang dilakukan oleh para scientist. Dan juga bermacam-macam hal yang berhubungan dengan science. Untuk harganya mom, sama ya di Rp 97.000 juga. Ini full board book. Jadi pastinya bisa awet dan tahan lama ya menurut aku. Nah tuh mom, ini bukunya tebal ya mom ya. Layak banget ya buku-buku ini. Untuk bisa jadi koleksi anak-anak kita di rumah. Nah disini bisa terlihat ya moms, kalau bukunya itu tebal-tebal banget. Dan ini aku mau kasih perbandingan ya. Tiga buku terakhir yang aku review itu. Memang ukurannya jauh lebih besar ketimbang harga yang tadi Rp 80.000-an. Tapi moms, buku yang aku tunjuk ini ya. Yang What Happens When You Eat itu. Aku pernah lihat di salah satu toko yang ada di Shopee. Itu harganya udah Rp 155.000 gitu loh. Jadi memang toko buku yang aku beli ini itu tuh bener-bener sangat recommended banget. Karena dia juga packingnya bagus, dia baik, ngasih hadiah. Dan juga harganya itu yang paling murah. Nah jadi moms, untuk moms kalian nih yang pengen beliin juga nih buku-buku Asporn ataupun Campbell. Buat anak-anaknya. Yuk langsung meluncur aja deh cus ke toko buku itu ya moms. Dan untuk linknya, nanti akan aku taruh semua linknya ini di description box. Buku menurut aku itu adalah investasi yang terpenting untuk anak ya moms. Jadi aku itu terbiasa untuk mencoba menabung ataupun juga mencicil ya untuk membeli buku-buku ini. Jadi biasanya aku sisihkan dari uang belanja per bulan untuk bisa membeli buku-buku bagus ini. Oke moms, sampai disini dulu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Terima kasih.